Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tadi malam yang tanya untuk WA apa itu? cak war ya? iya pertanyaannya sudah habis cak war apa pertanyaannya? saya tak hiling-hilingnya apa itu apa pertanyaannya? tanya ya? ini jelasin untuk WA itu ya oh ya gini gini pertanyaannya mungkin ya ada orang ini kedinginan gitu gak salah ya terus gak wudhu apakah sholatnya sah? orang ini kedinginan waktu mandi jinabat mandi besar gak mandi apakah sholatnya sah? kan begitu salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari atas kecil dan besar ini orang sholat gak wudhu gak sah sholat gak mandi besar karena dia junub gak sah sholatnya Ustaz bagaimana kalau kedinginan gak wani wudhu kedinginan kedinginan itu tidak menjadi alasan yang menjadi alasan itu begini kalau ada orang yang menggunakan air baik untuk wudhu maupun untuk mandi besar kok menjadikan mudorot tambah sakit bahkan bisa mengakibatkan kematian maka gak wudhu gak apa-apa cuma diganti dengan dayamu jadi jangan sampai akhirnya kedinginan tadi malam kan hujan mbak terus ngapun dan bucak keluar bu sopoh adem-adem sampai bu joni oh iya jam telur adus bahwa ini bu adem bu gak usah adus nah ini yang gak pas kalau kena air terus mengakibatkan mudorot mengakibatkan masalah dengan kesehatan apalagi sampai mati ini gak boleh menggunakan air contoh ada orang yang penyakit cacar ke dokter dokter menyarankan pak, bu jangan kena air dulu ya wajahnya supaya tidak mengakibatkan tambah merembet umpamana maka kita tidak menggunakan air tapi kita apa? tayamu ustad nah ini mudu kan ganti tayamu nah ini mandi besar bagaimana? golong-golong ini mudu kan bisa tayamu ini mandi besar golong-golong itu ada di kitab apa? ada sahabat itu yang kecelakaan gampang aneh lalu kepalanya ini bunces banyak darahnya terus diperban lah gampang aneh loh gitu itu tanya kepada temannya eh saya ini diperban kepala saya terus saya mau mandi besar bagaimana? yuk mandi mandi besar situ ya tidak ada jalan lain akhirnya mandi besar pak disiram banyi meninggal ketahuan rasulullah rasulullah ngamuk bukan begitu caranya jangan sampai orang itu mengakibatkan kematian nah ada lagi di bulu-bulu marom itu juga gitu orang itu di lapangan golong-golong ya golong-golong ketemu sahabat kalau tidak salah ibu di Umar atau saya di Umar saya lupa eh saya ini mandi jinabat tidak mampu untuk mengganti mandi jinabat saya golong-golong nah ingatkan bukan begitu pengganti mandi jinabat itu bagaimana? sama yaitu tayamum tayamumnya bagaimana? posis dengan tayamumnya wudhu ya jadi tayamum kan na'wah itu tayamum ini setiap hati sholatil lillahi ta'ala saya niat tayamum supaya diperkenankan untuk sholat ya nah kadang-kadang tayamum itu kita nggak paham Pak ya coba kita kita contohkan sedikit ya tayamum supaya paham ya tayamum itu menggunakan debu atau tanah yang suci di sini kan tanah pengangan Mbak nah di sebelah sana ada tanah suci kawinnya desa suci ini sampai ini tayamum namo suci kono tanah suci ya ini ada tanah ya langsung kita telapak tangan kita kita tepukkan dua-duanya ya nah setelah itu niat sambil mengusap wajah ya setelah selesai setelah selesai ini di apa kibaskan begini menurut madem shafi'i ini mustakmal karena sudah dipakai untuk bahasa suci lalu kita tepuk lagi di tempat lain bukan di sini di sini plek ya lalu kita apa usapkan usapkan ke tangan begini ini jangan kena supaya ini masih suci cek ini nah ini dilepas plek jadi ini masih ada tanahnya suci jadi begini nah nah ini dilepas plek begini nah ini salah satu cara cara yang lain mau jadi tidak pakai kekemu pak mau apa ini lemai repot nanti nah sehingga repot itu kalau kita itu saya mau untuk pesawat pesawat itu bersih sampai di sini bersih tapi ada pak di pesawat itu yang sering kena debu ini pas ada apa pramugari tangan tempen lo bokong ya itu kena debu ada apa mas saya tayamum oh tayamum lah ini kan pertama yang kedua mbak balik balik plek nah nah gitu lho di situ kena bokong itu yang kena debu kalau lainnya gak kena kena debu sampai copak modun ngombal untuk sampean jadi tayamum jadi tidak upaya ini mudah sedikit ini dibarengi hidayah hal Allah mudah 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 kita dibati oleh Allah kita menjadi menurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan untukkan keturunan yang soleh-soleha. Jangan kasih judul, mudah-mudahan untukkan judul yang soleh-soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handir tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini ada yang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menolib kita. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.